Untuk transaksi, jadi kita tetap menganggap dolar saat ini masih punya cengkraman. Karena lebih dari 90 persen transaksi di dunia ini, negara manapun dari 192 negara, 90 persennya transaksinya menggunakan dolar. Jadi menghilangkannya dalam satu malam itu tidak mungkin. Dan kita tahu dari Federal Reserve yang printing money, 75 persen dolar itu berada di luar Amerika. Jadi itu tidak mungkin hilang begitu saja. Yang kami dari MMT itu memprovokasi, itu bukan transaksi, tetapi cadangan devisa. Jadi dunia punya cadangan devisa itu jangan dolar, harusnya emas, lebih stabil. Ini yang kita mau promosikan ke depan adalah, wahai pemerintah Indonesia, Anda tidak kalau punya saat ini cadangan dolar, itu untuk transaksi saja. Tapi cadangan devisa pakai emas atau pakai dinar. Dan untuk membiayai pembangunan ekonomi Indonesia, yang saat ini menurut saya APBN itu lebih ngurusi rumah tangga. Sektor produktifnya tidak terlalu besar. Kita tahu untuk sektor produktif, kita perlu uang. Nah saat ini inflasi kita Indonesia emang rendah 2 persen, terhebat mungkin katanya dari tahun 1999. Itu sebenarnya pisau dua muka. Karena sebenarnya uang yang beredar juga tidak banyak. Jadi kalau sekarang harga sebuah mobil 200 juta, yang mau beli juga susah. Kalau saya pribadi lebih baik harganya 500 juta, tapi semua orang Indonesia bisa beli. Itu, itu, itu. Iya, itu prinsip. Nah itu karena, apa ya printing money aja gitu ya. Indonesia saat ini punya 87 sekian ton emas. Kalau di valuasi itu sekitar 50 triliun rupiah. Printing money Indonesia saat ini 5 ribu triliun. Alias kita memprint money 100 kali lipat dari cadangan devisa kita. Yang emasnya gitu ya. Ya itu, itu kalau kita ambil ratanya. Kedepan, kenapa nggak tonasenya ditambah menjadi 200 ton, 300 ton? Sehingga print money-nya bisa seribu triliun. Kita nggak perlu pinjaman uang dari manapun. Saratnya ada lagi. Dan nggak boleh ada barangnya import ya. Pada saat kita memprinting money, uang yang kita gunakan 100% produknya harus lokal. Dengan demikian angka produktivitas kita tinggi dan cadangan devisa kita bisa naik. Nah Pak, sepertinya Pak Pak Peter menanggapi ide dari Pak Mardigu yang provokat. Saya suka nih. Saya suka dengan ide-ide yang seperti ini. Dan saya sangat sependapat dengan apa yang disampaikan tadi. Satu hal, banyak yang tidak sependapat sebenarnya. Tapi satu hal yang saya sependapat. Apa yang sependapat? Aku bilang sependapat dulu aja. Yang sependapat dulu. Yang sependapat adalah, sebenarnya inflasi itu menjadi masalah ketika dia benar-benar inflasinya tinggi. Yang kemudian menyebabkan kita benar-benar nggak bisa membeli. Karena memang inflasi adalah ukuran daya beli. Inflasinya besar sehingga masyarakat kita menerita karena tidak mempunyai daya beli. Bagaimana kalau? Karena inflasi itu kenaikannya. Sebenarnya yang kita isukan kenaikan kan? Bukan level. Kalau kenaikannya itu sekali waktu memang naiknya besar, tapi kemudian setelah kenaikan itu kita bisa mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih baik, kemampuan daya beli yang lebih baik, yang berujung kepada kemampuan daya beli yang lebih baik. Sehingga walaupun dia mengalami kenaikan harga, tapi terbeli. Itu yang dimaksudkan Pak Mardigo tadi. Jadi, contoh misalnya, di Jepang harga beras itu Rp50.000 per kilo. Tapi tidak ada satupun orang Jepang yang protes kepada pemerintahnya karena inflasi atau karena harganya terlalu mahal. Kenapa? Karena semua orang bisa beli. Kita harga beras itu kita tekan sampai serendah-rendahnya, yang kemudian menyebabkan petani kita mengalami kerugian. Masyarakat kita masih protes. Karena masih tidak terbeli. Jadi walaupun berasnya sudah murah cuma Rp10.000-Rp15.000, tapi tidak terbeli. Lebih baik mana? Lebih baik yang Rp50.000 tapi terbeli daripada yang Rp15.000 tapi tidak terbeli. Itu yang saya ambil dari Pak Mardigo. Oke. Terima kasih.